Intro Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi lokasi produksi Jinos di Science Technopark atau STP UGM selasa lalu. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggunakan Jinos untuk meningkatkan kapasitas surveillance COVID-19 di provinsi tersebut. Dalam kesempatan ini, Ganjar mengunjungi STP UGM bersama perwakilan dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah dan RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk melihat langsung cara kerja Jinos serta aktivitas produksi yang dilakukan. Ia menyebut langkah Pemprov untuk menggunakan Jinos penting untuk dilakukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada alat yang tidak diproduksi di dalam negeri dan berbiaya mahal. Jinos ala deteksi COVID-19 buatan UGM telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan pada akhir Desember silam dan ditargetkan akan mencapai kapasitas produksi sebanyak 5.000 hingga 10.000 unit di bulan Januari 2021. Untuk hasilnya sendiri itu untuk pembacaannya itu sekitar 90 detik, tapi kan kami ada ruang pembersihan sensor ya, pembersihan sensor itu sendiri juga 90 detik, jadi sekitar 3 menit, jadi dia sudah keluar hasil. Kita sepul, masukkan ke sini ya, jadi ini yang lagi akan diproduksi paling banyak. Betul, jadi ini nanti kemungkinan sekali pakai. Sekali pakai. Oke, inovasi kita melalui Pak Peter itu kita punya sistem pengunci, jadi kalau sudah di sepul, nah ini kan nutup. Ini bisa diantrikan Pak, bisa dua hari enggak gojol. Siang Pak Ganjar, ini kami dari UGM News, kami ingin tahu mengenai pendapat pribadi Pak Ganjar, mengenai JINOS ini kira-kira untuk kedepannya seperti apa? Bagus, gampang, juga mahal, 3 menit lebih cepat gitu kan, ini solusi, sehingga deteksi penyakit akan lebih gampang. Nah kalau kemudian seluruh daerah, saya bilang puskesmas, kalau setiap puskesmas disuruh Indonesia punya alat deteksi begini, tim survei rent itu seneng. Karena alatnya gampang, bisa ngumpulin orang, ayo kumpul semuanya sini, ah BAPE disebul gitu kan, kumpul dan tadi bagus dan bisa dikunci. Betul. Kunci terus kemudian beri semua. Dan mudah-mudahan nanti juga hakinya disiapkan. Jadi patennya disiapkan, terus kemudian mereknya disiapkan ya, semuanya disiapkan agar nantinya betul-betul ini milik kita yang bisa kita protek.